Pemirsa penyandang disabilitas atau yang dulu disebut penyandang cacat masih sering diperlakukan tidak adil sehingga membatasi hak seseorang dengan alasan disabilitas. Demikian pula dalam hal penyelenggaraan pemilu sebagai permasalahan masih dialami oleh penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilu. Dan pemirsa kembali lagi, saya Ade Mulya dalam special dialogue dan kali ini kita akan membahas mengenai pemilu untuk masyarakat disabilitas. Untuk itu di studio telah hadir bersama kami Bapak Hepi Sebayang, selaku Wakil Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau PPUAPENCA. Apa kabar Pak Hepi? Kabar baik Mas Ade. Pak Hepi, kalau kita review sedikit pemilu legislatif di beberapa waktu lalu, apa yang kemudian Anda ingin cermati dari fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara pemilu sendiri? Ya, yang pertama harapan kita kan bagaimana supaya seluruh warga negara termasuk penyelenggaraan disabilitas bisa melakukan hak pilihnya tanpa hambatan, mandiri langsung. Yang kedua harapan kita adalah bagaimana supaya fasilitas pemilu yang disediakan untuk pemilu itu seluruhnya bisa akses bagi warga negara termasuk penyelenggaraan disabilitas. Lalu berikutnya bagaimana supaya petugas-petugas KPPS juga itu punya keberpihakan ya, sensitivitas mereka untuk kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok pemilu itu juga bisa lebih baik. Jadi kalau kita evaluasi sedikit misalnya, kemarin kami melakukan survei ya, survei melalui SMS dan kami mengirimkan ke semua jaringan. Berapa responden Pak? Sekarang itu sudah terkumpul sekitar 170-an yang berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia dan beragam disabilitas dan umumnya mereka adalah yang ikut memilih kemarin. Jadi mereka memberikan pendapat berdasarkan pengalaman mereka saat mereka memilih. Jadi betul-betul yang apa mereka alami itu yang mereka laporkan. Fokus pada tujuh pertanyaan. Misalkan seperti pertanyaan pertama adalah, apakah dari pengamatan mereka ketika mereka datang ke TPS, menurut mereka TPS itu akses nggak bagi mereka? Mudah untuk mereka jangka atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka ke TPS dan memilih, apakah setahu mereka itu ada nggak alat bantu itu? Alat bantu coba senutu netra. Fasilitas gitu ya? Ah ya, fasilitasnya. Yang ketiga, misalkan ketika mereka ke TPS, apakah petugas itu paham tentang alat bantu dan cara untuk membantu pemilih disabilitas ketika mereka datang? Oke. Lalu yang berikutnya, misalnya kita buat juga kemarin, apakah mereka datang dibantu atau mereka memilih sendiri pendapatnya secara bebas? Atau mandiri begitu ya? Ya, seperti itu. Jadi, beberapa pertanyaan itu bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa, ini loh gambaran pemilih kita kemarin. Oke. Seperti TPS misalnya. TPS itu ada beberapa kasus yang menginformasikan ke kita bahwa TPS masih ditempatkan di dalam bangunan, di mana ketika masuk ke bangunan harus melalui tangga-tangga. Oke. Lalu persoalan bagaimana kalau pemilihnya yang datang pengguna kursi roda? Oke. Pasti nggak bisa mereka... Belum ramah disabilitas begitu ya? Oke. Selain itu, apakah kemudian juga TPS-TPS yang dianjurkan oleh kaum disabilitas, lokasinya yang seperti apa sih, Pak? Selain accessible itu tadi? Iya. Yang pasti lokasi itu sebisa mungkin mudah untuk dijangkau. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas di dalam TPS-nya, Mas. Jadi misalkan meja, meja pencoblosan itu, kita usulkan memang tidak lebih dari satu meter. Dan kalau bagusnya lagi, seperti meja kita ini ada rongga di bawah. Oke. Sehingga ketika kursi roda datang, kursi rodanya bisa masuk di bawah rongga meja. Bisa kita lihatkan kalau kursi roda datang kan? Kalau mejanya tidak ada rongga, ya mereka miliknya jadinya begini, karena mentok dengan kursi roda. Lalu misalkan mengenal alat bantu. Alat bantu untuk pemilih tunai netra itu, sebetulnya itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Mungkin bagi kita yang awas perlihatan, tidak. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang penting, karena dengan itu mereka bisa memilih secara langsung dan mandiri. Memastikan bahwa apa yang mereka pilih itu betul-betul dicoblos seperti itu. Artinya secara keseluruhan dari teman-teman penyandang disabilitas di seluruh Indonesia ini, dari segi fasilitas, apakah mereka sudah puas atau belum, Pak? Ya, kalau dari puas memang relatif, tetapi dari beberapa laporan yang kita terima, mungkin untuk pilpres mendatang harus menjadi lebih baik, kan begitu. Sudah ada masukan, mulai dari lokasi yang asisibel, lantai yang jangan licin, karena itu tidak baik untuk para pembawa tongkat, Pak HP. Pak HP, nanti kita break terlebih dahulu, kita akan sambung lagi nanti. Dan pemerintah tetaplah bersama kami, Spatial Dialog bersama KPU akan kembali sesat lagi.